Hai Sobsi, Sobat Beraspirasi Sobat Beraspirasi tau dong, di Olimpiade Tokyo kemarin, Grecia Poli dan Apriani Rahayu berhasil bawa pulang medali emas untuk Indonesia di cabang olahraga bulu tangkis kategori ganda putri. Mereka berdua berhasil mengalahkan ganda putri China, Chen Xingchen dan Jia Ivan dengan skor 21.19 dan 21.15. Nah, di cabang olahraga dan kategori yang sama, yaitu bulu tangkis kategori ganda putri, di Paralimpiade Tokyo, Indonesia juga berhasil bawa pulang medali emas lho. Lianiratri Oktila dan Halimath Usadia berhasil bawa pulang medali emas untuk Indonesia setelah mengalahkan ganda putri asal China, Cheng Hevang dan Mahui Hui, di bebok final dengan skor 21.18 dan 21.12. Medali ini menjadi medali emas pertama untuk Indonesia setelah Paralimpiade Arnhem 1980. Selain medali emas di cabang ganda putri bersama Halimath Usadia, Lianiratri Oktila juga berhasil meraih medali emas di cabang olahraga bulu tangkis kategori ganda campuran saat berpasangan dengan Hari Susanto. Lianiratri Oktila juga berhasil mendapat medali perak di cabang badminton tunggal putri dengan nomor punggung SL4. Berkat peran Lianiratri Oktila, Indonesia berhasil naik ke peringkat 43 dari peringkat 76 pada Paralimpiade 2016. Halimath Usadia juga gak kalah keren loh. Dia berhasil meraih medali emas pada ganda putri dengan nomor punggung SL3, SL5 di China para badminton internasional 2019. Halimath Usadia juga berhasil meraih medali emas di ganda putri Forza Iris para badminton internasional 2019. Dan masih banyak lagi prestasi dari Halimath Us yang lainnya. Terima kasih kepada Lianiratri Oktila, Halimath Usadia, Grecia Poli, Apriani Rahayu, dan para atlet lainnya yang sudah berjuang untuk Indonesia.